Peluang kemenangan tabungan bina Kini telah menjadi semakin nyata Perbanyak tabungannya menangkan hatianya Hidupmu makin ceria kita pasti lebih bahagia Oke selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada Selamat bergabung di Panen Hadiah Undian Tabungan Bima Periode 1 Tahun 2022 Dan pastinya Panen Hadiah Undian Tabungan Bima ini Merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bang Jatang Untuk memberikan hadiah kepada para nasabahnya Terbiasa sekali dan Panen Hadiah Undian Tabungan Bima Periode 1 Tahun 2022 untuk wilayah koordinator Surakarta Kali ini dilaksanakan di kantor Cabang Kelaten Oke kantor Cabang Kelaten ya Nah sebelum kita memulai pengundian pada kali ini Mari kita saksikan terlebih dahulu video profiling Dari Bapak Asap Alkafi Ananda Putra Yaitu nasabah Bang Jatang kantor Cabang Kelaten Perkenalkan saya Sabal Kavi Biasa dipanggil Asyap Saya founder dan presiden dari E-Chicken Indonesia Jadi Chicken Indonesia adalah perusahaan startup di bidang peternakan Yang bertujuan untuk memperdayakan peternak lokal Dan kita mau modernize poultry farmer di Indonesia Khususnya peternak ayam Jadi kita provide teknologi untuk climate control ya Jadi climate control ini tujuannya adalah Untuk meningkatkan produktivitas ayam peternak Dan dari situ kita ngebuat ayam itu lebih nyaman gitu Dan karena ayamnya lebih nyaman Ayamnya jadi lebih sehat gitu ya Dan juga menghasilkan produk yang lebih maksimal juga Karena di bisnis ini tujuannya adalah Untuk mengkonversi pakan menjadi daging gitu Jadi FCR Jadi teknologi kita bisa ngebuat peternak itu Harusnya bisa dapat penghasilan lebih banyak Dari teknologi ini kita akhirnya bisa matchmaking Supply and demand gitu Jadi kita tahu peternak produksi ada di mana Jumlahnya berapa Posisi ayamnya sehat atau sakit gitu ya Dan kita bisa matchmaking ke kebutuhan end user gitu Itu ngebuat akhirnya kita bisa lebih efisien Kita bisa kasih harga ayam ini lebih bagus untuk market juga Ya jadi motivasi aku waktu awal mulai bisnis Sebenarnya sesimpel aku pengen buka lapangan pekerjaan gitu Jadi dari SMP tuh aku udah berpikir Gimana sih caranya berdagang berbisnis gitu ya Terus waktu kuliah juga aku sempat dual minuman gitu Sampai akhirnya kan aku ngedalemin sesuatu waktu kuliah Yaitu agriculture gitu Nah dari situ akhirnya aku ketemu nih sama partner di kampus gitu Akhirnya kita bikin startup Yang memang kita punya tujuan untuk impact sosial gitu Buat perdayain peternak ayam gitu sih Yang pasti saya sangat happy dan enjoy ya dengan pekerjaan ini Karena di usia sekarang tuh kita udah bisa kasih dampak sosial gitu Terutama buat peternak dan juga buat tim kita gitu Kita ada 500 orang di Pulau Jawa ya Tersebar di Pulau Jawa Dan juga ada 2 ribuan peternak di ekosistem kita Yang berharap bisa gak sih kita jaga ketahanan pangan gitu di Indonesia Buat aku memulai apapun itu sangat penting ya Untuk kita memulai lebih awal gitu lebih muda Karena ketika lebih muda kita punya ruang yang lebih banyak gitu Karena ketika nanti kita udah tua itu ruangnya udah makin sedikit Kita udah punya keluarga gitu ya Dan tanggung jawab kita juga udah besar Jadi memang ketika kita memulai dari muda itu akan membentuk mindset kita Kita akan membentuk pengalaman kita Dan tentunya kita juga bisa lebih konsisten gitu Jadi ketika kita bergera usaha kita butuh manajemen keuangan Dan tentunya kita mempercayakan bank jatuh Untuk menjadi bank untuk transaksi Dan juga kita ada manajemen tabungan Dan juga kita ada fasilitas dari kur gitu ya Untuk membuat ekspansi bisnis kita lebih jauh lagi gitu Karena ada kemudahan dan akhirnya ada support untuk kita ke depan Dan tentunya itu sangat membantu dan sangat berdampak kepada perusahaan kita Jadi harapan ke depan Harapannya aku bisa jadi pengusaha yang lebih baik Dengan memberikan dampak yang jauh lebih banyak Terutama untuk peternak di Indonesia ya Dan juga memberikan dampak untuk ketenangan pangan di Indonesia Dengan percaya jatuh Dan kita sudah terhubung dengan Bapak Asyap Alkafi Ananda Putra Dan juga Bapak Setiap Pamungka selaku pemimpin cabang Klaten Selamat pagi Dulu jangan-jangan dari timnas Persija ya Bapak Setia Bapak Setia Dan juga ini Bapak Asyap ya Manggilnya Bapak Asyap kalau boleh tahu ini seorang urat swasta Pak ya Iya betul-betul Kalau bisa bergerak di bidang apa nih Pak Kita bergerak di peternakan ayam Oke jangan-jangan ayam yang tiap hari aku makan dari peternakan Pak Asyap nih ya Jeprek mungkin ya Iya Kita doain lancar terus Pak ya Usahanya Pak ya Dan kalau boleh tahu dari kapan Pak mulai menggunakan tabungan BIMA ini? Dari 2020 kalau saya tahu Dari 2020 ya Pandemik ya waktu itu ya bergerak ya Betul ya Sudah siap Bapak Asyap dan juga? Bapak Setia siap Bapak Setia? Siap Oke sebentar Tapi saya akan mengundang langsung ya Sebelum melakukan pengundian Kita akan mengundang katus panggung langsung saja Dari pihak notaris Dina Sosial Provinsi Jawa Tengah Dan juga Polsek Semarang Tengah Boleh gue bapak-bapak yang ganggang Silahkan Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Iya Masuk semangat Pak Woy Masuk semangat Dan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian dimulai Oke dan yang pertama Penekan menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start Kemudian menunggu komputer mengacak secara otomatis undian Dan yang tiga setelah muncul tanda ready sesuai apa-apa saya Silahkan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop Bapak Setia sudah siap? Oke pencetnya sekali aja Pak ya sesuai dengan apa-apa saya Oke bisa pencet tombol enter sekarang Iya kita akan undi ini dia wilayah Kornil Tersurangkarta Acak dulu Saya penasaran ini ya berapakah Menurut saya spender yang keluar ini ya Dan silahkan menekan tanda enter untuk stop Oke bagaimana Bapak Oke bagaimana Bapak kita akan lihat Pemenangnya Pengundian untuk wilayah koordinator Surakarta Nomor kupon dan nama-nama yang keluar para saksi menyatakan SAH Wow SAH Saya cekkan selamat kepada para pemenang Mitsubishi Xpander NMAX dan juga Emas Dan saya akan bacakan ya pemenang dari Mitsubishi Xpander Oke kita lihat langsung ke layar ini dia yang pertama Selamat kepada Agus Purnama Cabang Surakarta Kemudian ada Sri Sumarni dari Capem Kota Klaten Oke yang ketiga nining Endang Sri Wahyuningsi Cabang Seragen Ada Narto Tunggul Raharjo Dari Cabang Wonogiri Oke selanjutnya Endang Retno Murwani Capem Palur Karanganyar Ada Bunur Najah dari Cabang Pasar Simo Dan yang terakhir ada Bapak Sutanto Cabang Sukoharjo Tepuk tangan sekali lagi ya Luar biasa Luar biasa sekali banyak sekali hadiah dari Bang Jateng ya Oke Dan untuk pengumuman pemenang Yamaha NMAX dan juga Emas dapat dilihat di seluruh kantor Bang Jateng Surut kabar dan juga website dari Bang Jateng Dan pastinya untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan BIMA dimanapun Anda berada Untuk mengetahui pengumuman undian lainnya Jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe youtube channel Bang Jateng ya Betul sekali Jangan lupa ya Karena selain ada pengumuman panen hadiah tabungan BIMA Juga ada info menarik lainnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like dan subscribe